Pemirsa ada sebuah kisah heroik dibalik padatnya lalu lintas saat libur panjang jelang tahun baru di kawasan wisata Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat. Empat personil saat lantas Polres Cimahi bekerjasama mengevakuasi seorang ibu hamil yang terjebak kemacetan untuk dibawa ke rumah sakit. Lokasi rumah sakit berjarak lebih dari 10 km dan sang ibu akhirnya bisa ditangani tim medis. Inilah detik-detik proses evakuasi seorang ibu hamil yang akan melahirkan di kawasan Lembang, Bandung. Pasangan suami istri ini terjebak kemacetan parah di jalur Lembang saat akan menuju ke rumah sakit. Empat personil saat lalu lintas Polres Cimahi yang sedang bertugas pun memindahkan ibu hamil ke mobil patroli dan membawanya ke rumah sakit. Pelaksanaan pengaturan di pos Saung Pengkolan, ada warga masyarakat yang melaporkan bahwa ada yang mau melahirkan. Saya langsung mencek, menanyakan pada supirnya untuk kebenarannya, ternyata betul membawa istrinya yang akan melahirkan. Betulnya di Lembang itu terjebak macet, biasa tempat Lembang banyak tempat wisata, jebak macet. Untuk ketemu sama bapak polisi yang membantu saya dari Lembang ke Apisena dengan kawalannya, jadi istri saya bisa tertangani oleh dokter secepatnya. Runtung sang ibu hamil bisa tiba di rumah sakit dengan cepat dan langsung mendapat penanganan. Dari Cimahi, Yuwono, Ainews melaporkan.